Benarkah peluang damai perang Rusia-Ukraine telah tertutup? Dan ini terjadi tampaknya karena statement berulang dari Presiden Zelensky yang ngotot tidak akan mau berdamai dengan Rusia hingga saat ini. Ya jalan untuk menghentikan perang Rusia versus Ukraine semakin tertutup. Zelensky bertekad tidak akan mundur dari tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Rusia sejak tahun lalu. Nah kabar terbarunya kota Bahmut Ukraine segera jatuh ke tangan Rusia. Tidak kurang kini Uni Eropa telah meyakininya juga. Lalu dengan tegas Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Laprob mengatakan peluang berbicara dengan Ukraina tampaknya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pasalnya kata Laprob Presiden Ukraina maksud saya Plodomir Zelensky sendirilah yang telah berulang-ulang mengatakan hal itu. Laprob menyebut Rusia tidak melihat peluang untuk berbicara dengan Ukraina mengingat posisi KIP dan pernyataan Zelensky tadi. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia itu Zelensky mengatakan bahwa dia bersumpah tidak akan pernah duduk di meja perundingan dengan Putin. Karena yakin bahwa Ukraina akan menang walau bagaimanapun caranya. Rusia mencatat bagaimanapun caranya maksud Zelensky tersebut adalah seperti statement Zelensky maksud saya adalah sebagai segala cara, segala daya upaya Barat dan Amerika untuk menjatuhkan mertabat Moskow serendah-rendahnya. Sedangkan kami sendiri jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa kami tidak menghindari negosiasi. Walau bukan karena kami telah meminta mereka untuk bernegosiasi katanya, tidak saat ini kami tidak melihat peluang untuk mengadakan pembicaraan. Tetapi kami hanya menggarisbawahi ini di tengah gelombang pernyataan tanpa henti oleh Zelensky ke epik dari seberapa buruk sih Rusia enggan untuk terlibat pembicaraan. Itu bohong sekali kata diplomat tinggi Rusia itu dalam sebuah wawancara dengan program urusan publik Bolsaya EGRA atau The Great Game di televisi Channel One. Seberapa besar keyakinan dan kepercayaan Vladimir Zelensky bahwa Barat akan membuat negaranya menang telak terhadap Rusia walau harus melakukan cara curang dan tidak setria sekalipun kata Laprop seperti meledakkan jalur pipa di Nord Stream. Ia juga mempertanyakan keinginan Presiden Ukraina untuk menghentikan perang. Apakah ada yang membaca apa yang dikatakan Presiden Zelensky tanyanya? Apakah ada yang ingat diktrit yang dia tandatangani pada bulan September yang melarang pembicaraan apapun? Ujar diplomat Tok Rusia itu bertanya-tanya ketika dia merujuk pada penolakan Zelensky untuk bernegosiasi dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Laprop juga mempertanyakan pernyataan Direktur CIA Bill Burns karena suatu alasan mengatakan kemarin bahwa Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Anda pasti sudah mendengar pernyataan terbaru Bill Burns. Nah, apakah Zelensky menunjukkan tanda-tanda mundur juga? Ternyata tidak, ujar Laprop. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia itu, Zelensky menyatakan secara bersamaan dengan Burns bahwa dia tidak akan pernah duduk di meja perundingan dengan Putin. Bahwa Ukraina akan mendapatkan kemenangannya bagaimanapun caranya. Dan bahwa dia memiliki sekutu barat yang kuat. Di tempat lain pula ada Indok Semangnya yakni Amerika. Dan di tempat lain lagi dia, di mana dia akan mengutuskan masa depan negaranya di bawah ketiap negara-negara tersebut. Tanpa harga diri katanya. Sementara itu, pasukan Vladimir Putin yang dibantu oleh tentara bayaran Wagner terus merengsek di kota Bahmut. Kota itu kini benar-benar akan dikuasai oleh Rusia. Tidak kurang, badan intelijen Amerika dan NATO sendiri meyakini kota itu pasti akan jatuh ke tangan Rusia. Kota ini menjadi benteng pertahanan terkuat Ukraina. Sehingga jika Bahmut jatuh ke tangan Rusia, maka pasukan Rusia akan memiliki jalan terbuka untuk merebut kota-kota utama di timur Ukraina jika mereka menguasai Bahmut. Zelensky kini menegaskan, pasukan Ukraina akan mempertahankan kota Bahmut yang kini sedang terkepung ketat. Plodemir Zelensky pun bersikeras bahwa petinggi militer Kyiv wajib bersatu dalam memperpanjang pertahanannya di atas kota tersebut. Ini taktis bagi kita ungkapnya pada hari Selasa 7 Maret 2023 hari ini. Seperti yang dilansir oleh CNN, kita harus memahami bahwa setelah Bahmut, mereka pasti akan melangkah lebih jauh sambungnya. Mereka bisa pergi ke Kramatorsk, mereka bisa pergi ke Slopianesk. Slopianesk, itu akan menjadi jalan terbuka bagi Rusia setelah Bahmut ke kota-kota lain di Ukraina ke arah Donetsk. Itu sebabnya orang-orang kita wajib berdiri di sana. Demikian penjelasan dari Plodemir Zelensky. Sementara itu, Rusia mengatakan telah mengambil kendali kota Bahmut di timur Ukraina akan memungkinkan tenteranya untuk mengembangkan serangan. Pembebasan Artemov atau Bahmut akan terus berlanjut tegasnya. Kota ini merupakan pusat penting bagi pertahanan pasukan Ukraina di Donbass. Jadi sekarang, bukan sebuah rahasia umum lagi, walau apapun pemberitaannya, memang kota Bahmut benar-benar dalam keadaan genting dikepung oleh tentera Rusia yang dibantu oleh tentera bayaran Wagner. Atau disokong oleh tentera bayaran Wagner. Jadi, mengambilnya di bawah kendali akan memungkinkan tindakan openship lebih lanjut. Dilakukan jauh ke dalam pertahanan angkatan bersenjata Ukraina, kata Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Soeho, selesai dikutip dari AA. Ia menekankan, walaupun negara-negara barat meningkatkan pengiriman senjata-senjata dan peralatan militer yang sangat canggih ke Ukraina dan memperluas pelatihan pasukan Ukraina di mana-mana negara. Namun, pada saat yang sama, dukungan negara-negara NATO di bawah pimpinan Amerika tersebut kepada rezim Kyiv tidak mengarah kepada keberhasilan pasukan Ukraina di medan perang. Sebaliknya, ada peningkatan kerugian yang signifikan di antara personel angkatan bersenjata. Lanjut, Sergei Soeho. Jadi, saling mengklaim Ukraina bilang yang rugi adalah Rusia, sementara Rusia menyatakan yang rugi adalah Ukraina. Namun, sumber berita yang paling banyak adalah dari barat, karena Rusia sebenarnya beritanya sudah tertutup, ditutup-tutupi oleh barat melalui teknologi informasi mereka. Kemudian, prajurit Brigade Kulodemir Yar, 93, menembak pasukan pendudukan Rusia dengan morter MO-1220 RT buatan Perancis pada Jumat, tanggal 3 Maret 2023. Pasukan Ukraina bertahan di Kota Bahmut, meski Wagner Rusia mengklaim telah mengepung Kota Bahmut dan memblokir akses masuk keluar. General Staff of the Army Post of Ukraine. Soeho juga mengatakan, negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau AS melancarkan perang informasi yang sama sekali tidak berprinsip melawan Rusia. Mereka menggunakan sterling dan memalsukan berita Rusia dan menyatakan bahwa Ukraina menang walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Lawan kami secara aktif sekali dan tanpa malu mempromosikan kebohongan bahwa mereka lah yang memberikan konstribusi utama pada kekelahan pasisme dan akhir Perang Dunia II. Ini dan segala upaya untuk memalsukan kebenaran sejarah harus diakhiri terang dia. Nah, sebagai informasi, serangan selama berminggu-minggu dari pasukan tentara bayaran Wagner yang semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir telah memaksa ribuan orang keluar dari kota dan menghancurkan infrastrukturnya. Namun, pasukan Ukraina juga telah melakukan pertahanan dan perawalanan yang sangat gigih di daerah tersebut, sehingga menghambat kemajuan Rusia. Meskipun Bahmut tidak memiliki nilai strategis yang signifikan, koneksi jalannya ke Kramatorks dan Slovians, dua pusat kota industri yang berpenduduk padat di berat laut, berarti kota-kota itu akan menjadi sasaran berikutnya bagi Rusia jika mereka mampu mengambil kendali kota Bahmut. Nah, di sisi lain, beberapa kumandan dan perwira tingkat rendah Ukraina sendiri mempertanyakan kepada keputusan Presiden Zelensky, apa sih manfaat mempertahankan Bahmut di tengah meningkatnya jumlah korban dan risiko bahwa ratusan atau bahkan ribuan tentara Ukraina akan segera tewas. Jadi, intinya sekarang adalah kalau menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Rusia tadi, jalan damai antara Rusia dan Ukraina tertutup sudah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.